Dinas Parbut Kota Jambi gelar Lomba Perahu Tradisional dan Ketek Hias. Wali Kota Fasa hadir langsung serahkan hadiah kepada para pemenang. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi sukses menggelar agenda tahunan perlombaan pacu perahu dan ketek hias pada Minggu 26 Desember 2021. Bertempat di res area wisata Danosipit. Kegiatan ini tampak meriah meskipun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi beserta istri dan juga Forkopimda Kota Jambi. Lomba pacu perahu tradisional dan ketek hias ini berhadiah uang tunai yang cukup menggiurkan. Berbagai keunikan juga ditampilkan oleh masing-masing kecamatan dalam event tersebut. Dituturkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Jambi, Mariani Yanti. Kedepannya apabila pandemi telah melonggar, kegiatan tersebut juga akan mengundang daerah-daerah lain untuk turut memeriahkan lomba pacu perahu yang juga sekaligus sebagai ajak promosi wisata Danosipit. Insya Allah kalau misalnya memang pandemi sudah melonggar ya, kita juga bisa mengundang daerah lain. Katanya kebetulan kita juga sudah berkembang dengan mereka China, Guangzhou. Mereka juga suka ya berpaksa perahu. Kita akan mendengar mereka, kita persiapan mereka juga lebih luas ya. Sementara itu, Wali Kota Jambi Syarifasa yang sekaligus menutup lomba pacu perahu dan ketek hias tersebut menuturkan. Kegiatan ini digelar dengan tujuan memberikan hiburan kepada masyarakat yang tidak diperbolehkan untuk mudik Natal dan Tahun Baru di luar kota. Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata Kota Jambi dan seluruh masyarakat yang telah menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Sudah pemerintah, di tahun 2020 kita tidak sempat melaksanakan ini dikarenakan pandemi COVID-19. Nah Alhamdulillah di tahun ini, di akhir tahun kita laksanakan ini namun dengan protokol kesehatan. Maka kami minta kepada penonton yang saat ini melepas masker supaya tetap menggunakan maskernya. Yang kedua, setelah itu juga, tahun ini kita laksanakan ini tujuannya apa? Tujuannya supaya anak-anak kita yang libur sekolah bisa mendapatkan hiburan sehingga tidak dibawa berlibur keluar kota Jambi. Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!